Halo semuanya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat Dan juga tetap semangat ya Dalam menjalani semua rutinitas sehari-hari di rumah Oke di video kali ini Aku mau share kegiatan aku di pagi hari Yaitu melakukan semua rutinitas Ibu rumah tangga di rumah Dengan melakukan semua kegiatan Bersih-bersih rumah Jadi pertama aku lakukan di pagi hari Yaitu mencuci pakaian Karena udah jadwalnya mencuci pakaian Udah 2 hari Karena aku mau cuci pakaian itu Jadwalnya 2 hari sekali Jadi sekarang aku mau cuci pakaian dulu Karena untuk mencuci pakaian Itu bisa ditinggal sambil beberes Jadi mencuci pakaian Aku tinggal dulu Lanjut beres-beres di bagian dapur Cucian piring aku gak begitu banyak ya bun ya Karena memang Bekas makan malam yang semalem Itu belum sempat aku cuci Jadi nyucinya pas pagi-pagi ini Karena gak begitu banyak Jadi gak begitu lama Untuk mencuci piringnya Pokoknya kalau pagi-pagi begini Memang bener-bener super sibuk Apalagi anak sekolah Udah mulai aktif sekolah Dan anak aku tuh sekolahnya Masuknya pukul 7 Jadi sebelum pukul 7 itu Harus udah siap semuanya Dan bener-bener semuanya Harus udah siap Mulai dari sarapannya Terus bakal minum Dan juga buku-buku pelajaran Sepatu Kawas kaki Dan seragam Marus udah siap semuanya Jadi bener-bener sibuk Untuk pagi-pagi Seperti ini ya Jadi setelah selesai semuanya Menyiapkan semua keperluan anak Dan dia jam setengah 7 pagi Udah berangkat ke sekolah Setelah anakku Berangkat ke sekolah Lanjut juga suami aku Menyiapkan keperluan suami Karena suami jam setengah 8 Itu berangkat bekerja Jadi setelah anak berangkat sekolah Lanjut lagi Mengurusin keperluan suami Untuk berangkat bekerja Mulai dari niapkan sarapannya Pakaian Dan keperluan lainnya Nah setelah selesai semuanya Jam setengah 8 Suamiku berangkat bekerja Dan lanjut lagi Ngurusin anakku yang kecil Jadi Memandikan Nyuapin makan Dan lain-lain Pokoknya ya Setelah selesai semuanya Udah beres Barulah aku memulai Semua kegiatanku Yaitu melakukan Bersih-bersih rumah Dan juga memasak Untuk bekal Karena jam 11 siang itu Harus udah Ngantar bekal anakku sekolah Jadi buru-buru banget Setelah semuanya udah selesai Suami udah berangkat kerja Anakku yang kecil udah makan Udah mandi Setelah itu aku lanjut Berangkat untuk Beli sayuran Jadi setelah beli sayuran Lanjut lagi aku memasak Untuk bekal anak sekolah Jadi pokoknya Kalau pagi-pagi itu Bener-bener Super sibuk ya Dikejar-kejar Sama kerjaan Pokoknya Jadi bener-bener Super sibuk Harus Mondar-mandir juga ya Makanya Kalau anakku Berangkat ke sekolah Itu biasanya Aku suruh pakai sepeda aja Karena biar aku Nggak terlalu Bolak-balik Untuk Antar jemput sekolah Belum lagi Antar jemput Les Nantinya Dan juga Harus Antar bekal Jadi mondar-mandir Jadi anakku Tak suruh naik sepeda aja Kalau berangkat Ke sekolah Nah biasanya Kalau pagi-pagi Udah kelar Antar bekal Itu biasanya Udah jam 11 ya Udah kelar Jadi tinggal Siap-siap makan siang Untuk aku Dan anakku Yang kecil Nah setelah makan siang Jam 12 Itu biasanya Habis sholat zuhur Aku istirahat Sama anakku yang kecil Untuk anakku yang sekolah Itu pulang pukul 2 Jadi kalau dia pas pulang sekolah Itu biasanya Berisik ya Kedengeran Dan aku bangun Jadi mulai dari Jam setengah 3 Itu aku mulai Aktivitas kembali Bersih-bersih rumah Di sore hari Dan lanjut Masak kedua kalinya Untuk menu makan malam Jadi pokoknya Kegiatan aku di rumah Itu benar-benar Super sibuk lah ya Sebagai ibu rumah tangga Yang selalu di rumah Melakukan bersih-bersih rumah Dan melakukan Semua rutinitas aku Sebagai ibu rumah tangga Jadi meskipun di rumah aja Itu bukan Hanya duduk diam Dan tidur aja ya Karena di rumah juga Benar-benar Banyak Pekerjaan rumah tangga Yang harus diselesaikan Apalagi kalau Cucian udah selesai Udah kelar Udah kering Itu akan lanjut Dilipat Dan juga Di setrika Pokoknya super capek lah ya Di rumah Meskipun Kelihatannya Santai Padahal Benar-benar Sibuk ya Di dalam Ya mungkin Bagi ibu rumah tangga Yang memang Gak punya lagi Anak kecil Dan anak Sekolahnya Udah mulai gede Mungkin Gak begitu Sibuk Mungkin ya Karena mungkin Setiap ibu rumah tangga Berbeda-beda Tapi ini Menurut Pengalaman aku Sebagai ibu rumah tangga Yang mempunyai Dua anak Yang masih sekolah Dan satunya Masih kecil Jadi benar-benar Masih sibuk Untuk Ngurusin Semua kegiatan Di rumah Oke balik lagi Ke video Ini Pakaian aku Udah selesai Digiling Dan nanti Akan lanjut Aku bilas ya Karena udah Selesai dibilas Bisa lanjut Dikeringin Karena cuaca Di luar juga Panas Dan nanti Bisa cepat Kering juga Untuk pakaian Yang aku jemur Nanti Lanjut lagi Karena lagi Ngeringin pakaian Aku mau lanjut Ngepel dulu Karena Lantainya Belum aku pel Jadi mau aku pel dulu Supaya bersih Dan juga licin Nah jadi Inilah kegiatan Aku hari ini Yaitu Bersih-bersih Rumah Dan juga Melakukan Semua rutinitas Ibu rumah tangga Di pagi hari Jadi untuk Video kali ini Sekian dulu Mohon maaf banget ya Masih banyak Kekurangan Dan juga Kesalahan Terima kasih banyak Udah nonton videonya Sampai selesai Jangan lupa juga Terus support Dengan klik Tombol subscribe Like, komen Dan juga share Jangan lupa terus Nonton video selanjutnya ya Oke Sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati